Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama channel Spato PS Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi Sebuah tutorial yaitu tentang Cara membuat tanda centang atau checklist Pada Microsoft Bot Kebanyakan yang sering saya temui Di sini ketika membuat Tanda centang itu bukan seperti Yang ada di layar monitor tetapi Biasanya menggunakan huruf V saja Nah seperti ini Ini menurut saya tidak pas Untuk membuat tanda centang sebenarnya Ada beberapa cara yang bisa kita gunakan Namun menurut saya Cara yang paling mudah adalah sebagai berikut Pertama kita klik menu insert Selanjutnya kita pilih menu Simbol di bagian kolom Atau grup simbol Nah di sini Sudah ada mundul Tanda centang Apabila di sini tidak ada mundul tanda centang Caranya kita klik di bagian tanda panah Kemudian kita klik menu More symbol Nah di sini Silahkan bapak ibu dan teman-teman Geser 10 ke bawah Nah di sini Cari Font Dengan nama Webdings Nah di sini ada Webdings 1 Webdings 2 Dan Webdings 3 Nah ini biasanya Saya menggunakan di Webdings 2 Maka nanti tampilannya akan seperti Yang ada di layar monitor Kemudian di sini kita tinggal Memilih tanda centang Contoh seperti ini Kemudian klik tombol insert Nah maka di bagian sebelah kolom Di sini akan muncul tanda centang Seperti yang ada di layar monitor Nah demikian video tutorial singkat Tentang cara membuat tanda centang Atau tanda checklist Mudah-mudahan bisa bermanfaat Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax